Pihak polisian menolak permintaan untuk mengotopsi ulang jenazah Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah Kadif Propampolri. Polisi menyebut pihaknya sudah melakukan otopsi dan kini tinggal menunggu hasilnya. Hasil otopsi nantinya akan disampaikan secara terbuka bersama Komnas HAM. Hal ini disampaikan Kadif Humas Polri, Irjen Dede Prasetyo pada selasa 19 Juli 2022. Dede berjanji pihaknya akan menyampaikan hasil otopsi jenazah Brigadir J secara terbuka. Dengan begitu, ia mengklaim korps Bayangkara menjalankan tugasnya dengan transparan. Dikutip dari tribunews.com, desakan untuk melakukan otopsi ulang ini sebelumnya disampaikan pihak keluarga Brigadir J. Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J, Kamarudin Simon Juntak, mempertanyakan hasil otopsi sementara yang dilakukan pihak kepolisian. Kamarudin menduga otopsi dilakukan di bawah tekanan, sehingga belum diketahui apakah hasil otopsi itu benar atau tidak. Sejauh ini pihaknya menemukan adanya sejumlah kejanggalan pada luka di tubuh Brigadir J. Seperti luka sayatan bekas senjata tajam hingga luka tak wajar di jari Brigadir J. Pihak keluarga pun sudah melaporkan hal ini ke Baris Krimpolri atas dugaan pembunuhan berencana. Seperti diketahui, insiden baku tembak antara Brigadir J dan Barada E terjadi di rumah Kadif Propam Polri pada Jumat 8 Juli lalu. Menurut penjelasan polisi, peristiwa dilatar belakangi oleh dugaan pelecehan dan pengancaman yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Kadif Propam. Polisi menyebut, Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam dan menondongkan senjata api. Hal itu kemudian diketahui Barada E sehingga terjadilah baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.